selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Assalamualaikum, apa kabar kawanku semua terima kasih dan selamat datang kembali di channel saya fitran28 oke kawan-kawan, kali ini saya akan membagikan atau mentutorialkan bagaimana cara menakar clear ya disini saya tidak mengurui, melainkan saya hanya membagikan tentang sedikit pengalaman ya sedikit pengalaman dari saya disini saya akan mereview clear, clear di bawah 100k atau di bawah 100 ribu clear disini saya akan mereview clear dari danapen ya clear dari legendaris yang pastinya produk legendaris yang sudah lama untuk clear disini menggunakan perbandingan 411 ya kawan-kawan ya disini harga clear di bawah 100k atau di bawah 100 ribu dan disini juga menggunakan hair thinner 746000 dan ada gelas takar ya oke kawan-kawan, jangan di skip untuk proses penakaran clear dari dana gloss supaya glossy yang pasti yang pasti awet dan tangan lama ya kawan-kawan ya oke, sebelumnya kita akan tuangkan dahulu clearnya ya disini saya menggunakan clear 4 banding 1 dan untuk thinner disini untuk saya sendiri memakai thinner yang sangat sedikit ya pastinya disini jadi kita perlukan untuk clear dana gloss ini cukup encet di harddinernya jadi saya mengaplikasikannya menggunakan thinner yang sangat sedikit jadi tidak sesuai dengan aturan dari pabrikan ya jadi saya bikin sendiri ya untuk transisinya supaya hasil lebih glowing ya atau lebih kinclong dan berkilau ya ingat kawan-kawannya untuk thinner jangan terlalu banyak cukup sedikit saja supaya hasil lebih maksimal ya karena clear disini amat murah jadi diwajibkan kita tidak usah menggunakan thinner banyak ya jadi sesuaikan selera masing-masing ya karena disini clear terlalu masuk encer dan harddiner encer apabila ditambah thinner lagi ditambah encer ya ditakutkan glossinya menghilang dan untuk proses pengeklieran disini saya menggunakan spray gun dari HVLV ya dan untuk angin disini saya menggunakan 40 PSI dan pula disini saya tidak mengeklier dengan semu ya melainkan langsung saya clear dengan basah ya karena untuk jeda waktu di clear ini cukup singkat ya cukup singkat untuk lapisan yang kedua jadi kita clear dengan basah prosesnya karena disini cukup 3 menit untuk lapisan yang kedua dan untuk lapisan yang ketiga dengan waktu 10-15 menit saja beda halnya seperti clear yang pernah saya upload sebelumnya itu jeda waktu bisa 10-30 menit ya untuk waktu proses pengeklieran perlapisnya untuk clear disini perhatikan saja videonya ya kawan-kawan ya kita langsung basah tidak perlu untuk kita semu atau kita lapis tipis disini saya langsung tebal untuk proses pengeklierannya dan seperti inilah ya untuk proses pengeklieran atau pengeklierannya jadi tidak usah kita tipis-tipis melainkan kita langsung tebal karena jangan takut kawan-kawannya untuk kita langsung tebal jangan takut untuk clear akan meler atau delewer ya karena kita disini menggunakan clear yang amat kental ya jadi tak usah ragu-ragu untuk menyemprotan selamat menikmati 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 Tekor untuk proses anginnya Ini hasil lapisan yang kedua ya Lalu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit Lanjut kita layar yang ketiga atau lapisan yang ketiga Terima kasih telah menonton Dan inilah hasil proses pengeklieran kita dengan dana gloss untuk 3 lapis ya Dan untuk pengeringan disini menggunakan waktu cukup hanya 8 jam ya Untuk clear dana gloss cepat kering ya Dan untuk kering sentuhnya cukup 1 jam untuk clear dana gloss ini Oke kawan-kawan cukup sekian video dari saya Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua Dan jangan lupa dukung selalu channel saya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh